Hai Parhat Abbas tak mau tahu kasus penggelapan dana suami Rai Utami mundur jadi pengacara dirasih Nusantara news permasalahan yang bermula dari video ikan asin kini memasuki babak baru sayang bukannya meredakan kasus penyemaran nama baik akibat pernyataan Gali Kinanjar untuk mantan istrinya virus Arafik justru membuka tuduhan lain suami Rai Utami Fablo Binwa yang juga menjadi tersangka secara mengejutkan terbukti menjadi tersangka atas tuduhan lain Fablo terbukti telah menggelapkan dana dari dua mobil tuduhan itu tentu akan membuat sanksi hukuman yang diterima fablo semakin besar Bagaimana tidak kasus video ikan asin bahkan belum memasuki persidangan dan fablo justru mendapatkan laporan kejahatannya yang lain anehnya Parhat Abbas yang diketahui menjadi kuasa hukum Rai dan fablo malah mengaku tidak tahu mengenai status baru kliennya parhat berkata ia baru mengetahui jika status fablo adalah tersangka masalah penipuan parhat bahkan menyebutkan jika fablo juga kaget lantaran tiba-tiba menjadi tersangka penggelapan dana pria berusia 43 tahun itu bahkan berkata belum tentu ia akan mengurusi permasalahan terbaru fablo itu namun ia memastikan akan mempelajari berkas-berkas mengenai tuduhan yang diterima fablo baru-baru ini itu wah itu saya nggak tahu fablo aja kaget jadi tersangka suruh parhat karena ditemui di pola Metro Jaya Jakarta Selatan selasa 23 Juli jadi nanti kita lihat berkas kita belajar apakah layarnya saya atau yang lain tambahnya parhat menerangkan bahwa fablo masih belum menunjuknya sebagai kuasa hukumnya untuk kasus yang lain parhat bahkan mengaku tidak tahu apakah fablo berencana menjadikannya sebagai pengacaranya lagi menurut parhat itu bisa dipikirkan sembari jalan pria itu terlihat tidak mau ambil pusing dengan keputusan fablo nantinya belum ditentukan pengacara saya enggak tahu dia minta tolong sama saya lagi atau enggak jauh parhat gampanglah tantasnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton